Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur, kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas segala karunia rahmat dan barokahnya, kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengejazahkan kajian singkat solawat asigil, Syekh Imam Jafar As-Sodik. Untuk solawat asigil, lengkap Arab, Latin dan artinya, kami cantumkan di bawah link deskripsi. Ketika kita mendengar kisah Nabi Yuloh dan Wali Yuloh, sudah barang tentu, tidak terlepas dari ajaran atau mujizat, karomah, yang Allah berikan kepada mereka, demikian pula halnya, dengan Syekh Imam Jafar As-Sodik, beliau memiliki banyak ajaran dan karomah. Nasab beliau, Jafar bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, suami dari Siti Fatimah, binti Sayyidina Muhammad Rasulullah. As-Sodik merupakan gelar, yang selalu menetap tersemat padanya, kata As-Sodik, tidaklah disebutkan, kecuali mengarah kepadanya, karena beliau terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan dan tindakan, dan kedustaan tidak dikenal padanya. Beliau dikenal memiliki sifat kedermawanan, dan kemurahan hatinya yang begitu besar. Seakan merupakan cerminan dari tradisi keluarganya, sebagai kebiasaan yang berasal dari keturunan orang-orang dermawan. Dalam hal kedermawanan ini, beliau seakan meneruskan kebiasaan kakeknya, Syekh Imam Zainal Abidin, yaitu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Pada malam hari yang gelap, beliau memanggul sekarung gandum, daging, dan membawa uang dirham di atas pundaknya, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, untuk orang-orang fakir di Madinah, tanpa diketahui jati dirinya. Ketika beliau telah wafat, mereka merasa kehilangan orang yang selama ini, telah memberikan kepada mereka bantuan. Dengan sifat kedermawanannya pula, ia melarang terjadinya permusuhan. Beliau rela menanggung kerugian yang harus dibayarkan, kepada pihak yang dirugikan, untuk mewujudkan perdamaian antara kaum muslimin. Syekh Imam Jafar As-Saudik, menempuh perjalanan ilmiahnya, bersama dengan ulama-ulama besar, beliau sempat menjumpai sahabat-sahabat nabi, yang berumur panjang, misalnya Saul bin Said As-Saidi, dan Anas bin Malik. Beliau juga berguru kepada, Sayyidu Tabi'in, Atta bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab As-Suhri, Urwa bin As-Subair, Muhammad bin Al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi, serta Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Beliau adalah seorang tokoh sufi, yang tinggi marifatnya, dan memiliki ilmu yang sangat luas, mujtahid fikih, bersifat warah, dan sifat terpuji lainnya. Beliau memiliki murid dari golongan ulama-ulama tersohor, seperti Abu Hanifah, pendiri mashab Hanafi, Imam Malik bin Anas, pendiri mashab Maliki, Sufyan Et-Sauri, salah seorang tokoh sufi ternama, Daud Et-Toi, juga tokoh sufi ternama, dan banyak lagi lainnya. Syekh Imam Jafar As-Sodik pernah berkata, hadis-hadis yang aku riwayatkan, adalah dari Bapakku. Bapakku meriwayatkannya dari kakekku, setiap hadis dari kakekku, adalah dari Ali bin Abu Talib. Dan hadis-hadis dari Ali bin Abu Talib, adalah dari Rasulullah, dan hadis-hadis Rasulullah, adalah dari Allah, Azza wa Jalla. Dalam kitab Tazkiratul Auliyah, karya Syekh Fariduddin Atar, terdapat satu kisah. Pada suatu malam halifah Al-Mansur, yang berkuasa pada saat itu, hendak mencelakai Syekh Imam Jafar As-Sodik. Ia berkata kepada salah seorang menterinya, carilah Jafar dan bawa ke hadapanku. Lalu sang menteri menjawab, wahai Amirul Mukminin, beliau adalah seorang yang suka menyendiri, dari manusia, dan lebih memilih beribadah kepada Allah. Ia tidak pernah berniat mengincar ke pemimpinan Anda. Namun sang halifah, tetap bertahan dengan tujuannya, yakni membunuh Imam Jafar As-Sodik. Sang menteri pun mencari Imam Jafar As-Sodik, dan memohon agar kiranya, dapat memenuhi undangan halifah, untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya sang halifah pun, tidak membunuhnya. Karena ketika Imam Jafar masuk ke rumahnya, halifah melihat ada seekor ular, yang sangat besar yang ikut masuk bersama beliau. Dan seolah-olah hendak melahap rumah, beserta seluruh isinya, sang halifah menjadi takut dan gemetar. Lalu memberi isyarah kepada prajuritnya, untuk membiarkan Imam Jafar, kembali pulang, kekediamannya dengan selamat. Baiklah, kita kembali kepada solawat As-Sigil, merupakan salah satu solawat agung, milik Syekh Imam Jafar As-Sodik. Berikut ini, solawat As-Sigil, arti dan manfaatnya. Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma soli ala sayidina muhammad, wa asyigilis solimin, bis solimin, wa ahrijnamin bainihim salimin, wa ala alihi, wa sobihi ajmain. Ya Allah, berikanlah solawat kepada, pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim, dengan orang zalim lainnya, selamatkanlah kami, dari kejahatan mereka, dan limpahkanlah, solawat kepada seluruh keluarga, dan para sahabat beliau. Solawat As-Sigil pertama kali dibaca, oleh Syekh Imam Jafar As-Sodik. Beliau secara lazim membaca solawat ini, ketika membaca doa kunut sholat subuh. Beliau hidup di akhir masa dinasti Umayyah, dan awal era dinasti Abasyah, yang sewaktu itu, penuh intrik serta konflik politik. Solawat ini dinamakan Ash-Sigil, bisa menghancurkan musuh, dari jarak yang jauh. Kita hanya memohon kepada Allah, melalui solawat ini, yang dibaca tepat dengan tata caranya, maka Allah akan memberikan bantuannya. Tetapi perlu berhati-hati, dalam mengamalkan solawat Ash-Sigil ini, karena prosesnya, kita meminta keadilan dari Allah, maka pastikan terlebih dahulu, bahwa kita tidak berada di pihak yang salah. Musuh yang bisa dihancurkan, dengan amalan solawat ini, karena mereka yang memang mencari masalah kepada kita. Misalnya, kita selalu ditindas oleh mereka, musuh sering mencari-cari kesalahan kita, intinya orang yang menzolimi kita. Bila itu yang terjadi kepada diri kita, maka ada baiknya, mengamalkan solawat Ash-Sigil ini, untuk menghancurkannya dengan bantuan Allah. Tetapi sebelumnya, kita ketahui dulu, cara untuk menggunakannya yang tepat dan benar. Cara mengamalkan solawat Ash-Sigil, untuk menghancurkan musuh. Setiap pengamalan harus ada tata caranya, maka dari itu, bila kita berniat, untuk menggunakan solawat Ash-Sigil ini, untuk menghancurkan musuh kita. Pertama, hafalkan dulu bacaannya, bila kita sudah menghapalnya, lanjutkan untuk mengamalkannya. Kedua, sebelum kita mengamalkan, mandi wajib, untuk membersihkan diri kita, dari kotoran, seperti najis dan sebagainya. Ketiga, lanjutkan dengan solat hajat dua rakat, sambil memohon kepada Allah. Lalu khususkan membaca Al-Fatihah, kepada musuh tujuh kali. Setelah itu, baru kita membaca solawat Ash-Sigil seribu kali, lakukan selama tujuh malam berturut-turut. Di dalam pengamalan solawat Ash-Sigil ini, tidak serta-merta, bisa terkabul saat kita telah mengamalkannya. Akan tetapi, semuanya pasrahkan kepada Allah, untuk membalas orang tersebut. Bila memang kesalahan ada pada orang itu, Insya Allah, cepat atau lambatnya, kita akan melihat orang tersebut akan hancur. Bila kita telah mengamalkan, dan tidak melihat perubahan, atau musuh kita hancur. Ada baiknya kita intropeksi diri, terlebih dahulu, seberapa pantas orang tersebut, menerima pembalasannya. Kita jangan langsung mengamalkan, solawat Ash-Sigil ini, untuk membalas sakit hati kita, kepada lawan, atau orang yang tidak kita sukai. Karena itu sangatlah berlawanan, malah bisa-bisa kita, sendiri yang akan hancur. Jadi tinggal seberapa peka, kita merasakan bantuan tersebut, karena solawat Ash-Sigil ini. Bukan hanya baik dibaca, pada saat kita memiliki musuh, diamalkan setiap hari pun, sangat bagus sekali. Untuk menghindari niat jahat seseorang kepada kita. Misalnya, bila kita membacanya, setiap hari minimal tujuh kali, setiap habis sholat fardu. Kemudian di hari berikutnya, ada orang yang berniat jahat kepada kita, maka pertolongan Allah, akan senantiasa ada untuk kita. Bisa jadi malah sebelumnya, orang tersebut, melakukan perbuatan jahatnya kepada kita, mereka sudah dijahati, oleh orang lain terlebih dahulu. Atau bila dia, seorang pengusaha, lalu menghancurkan bisnis yang kita kelola. Saat kita mengamalkan sholawat ashgil ini, maka orang tersebut, akan dibuat hancur pula, oleh lawan bisnisnya yang lain. Tetapi dengan catatan, kita mengamalkannya, harus dengan penuh keikhlasan, dan mengharapkan bantuan, dari Allah semata-mata. Jadi bila kita berpikir secara manfaat, sudah barang tentu, akan sangat terasa kebaikannya, untuk diri kita saat mengamalkannya. Dan pastinya, tidak akan ada ruginya, bila kita mengamalkan amalan sholawat ashgil ini, dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mendapatkan perlindungan Allah, dari orang-orang zalim, dan diselamatkan, dari segala perbuatan, maupun tipu daya mereka. Jadi intinya, dalam mengamalkan sholawat ashgil ini, untuk menghancurkan musuh, boleh-boleh saja kita amalkan. Yang penting niat kita baik, dan tanpa niat jahat, apalagi untuk berniat membalas dendam. Selain itu, akan lebih baik lagi, jika setelah hajat kita terkabulkan, sholawat ashgil ini terus kita baca. Untuk menjadi amalan rutin sehari-hari, yang bertujuan untuk mendapatkan pertolongan, langsung dari Allah, dengan mengamalkan sholawat ashgil ini, demikian kajian singkat mengenai, sholawat ashgil, Syekh Imam Jafar As Sodik. Terima kasih, kepada para penonton Youtube kami, Majelis Sultan Aulia, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, akhiru kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.